Kondisi pasien yang diduga terjangkit virus Ebola di Kediri, Jawa Timur, membaik dengan hasil observasi sementara. Meski demikian, pihak rumah sakit masih belum memulangkan pasien karena masih menunggu hasil laboratorium. Pasien yang diduga terjangkit Ebola berinisial GN, warga Kabupaten Kediri, Jawa Timur, masih menjalani perawatan intensif di ruang isolasi melati Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kediri. Dari observasi sementara, dokter mengatakan pasien sudah cukup membaik. Hal ini dibuktikan dari suhu tubuh dan tensi darah yang mulai normal. Tidak hanya itu, bercak darah pada kulit juga tidak ditemukan pada tubuh pasien. Pihak Rumah Sakit masih menunggu hasil laboratorium dari Jakarta. Kondisi pasien yang diduga Ebola itu kondisinya stabil. Sudah bergala perhatian bahwa tanda-tanda vitalnya, tensinya, terus suhunya, suhunya normal. Hari ini pagi ini suhunya 36,9.